Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman, Assalamualaikum Kembali dengan Sonson disini Dan di video kali ini kita akan Praktikum, ujian praktik Kelas 9 Matau TIK Yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel Bismillahirrahmanirrahim Mari kita mulai Oke yang pertama Kita akan membuat Microsoft Word Surat penawaran rumah seperti ini Disini ada header Lalu ada judul Judul Surat Lalu ada ini Bullets and Numbering Seperti ini ada tabel Dan terakhir Disini Ada Footer Ada pengirim suratnya Lalu yang kedua, setelah ini selesai Kita juga akan Praktikan Microsoft Excel Seperti ini ya Daftar nilai siswa Dimulai dari nomor Nis Nama Nilai Jumlah Keterangan Dan Total Nilai-nilainya Dan di Excel ini Ini menggunakan If nanti di keterangan Oke yang pertama Kita langsung buat dulu ya Di Microsoft Word Disini saya sudah siapkan Microsoft Word nya Disini kalian jangan lupa baca Petunjuk pengerjaannya Disini seperti ada jenis huruf Ukuran hurufnya Margin atas Satu 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 Seperti ini Dan biasanya Si margin ini Sudah otomatis Seperti ini Lalu spasis 1,5 Lalu disini ada ukuran Kertas yang legal Ada blur and shading Jadi Ikutin dulu Petunjuk pengerjaannya Oke Nah Disini Biar lebih cepat Saya contohkan ya Saya copy paste Surat yang masih Belum rapi ini Oke Ini saya copy Ctrl C Kita buka dokumen baru Insert Sorry File New Blank dokumen Nah Ini dia Ya Ingat ya Petunjuk pertama Rubah dulu Layout nya Disini Ke Legal Ini jenis Kertas nya legal Lalu Jangan lupa juga Ini hurufnya Times Noroman Nah Kalau disini gak ada Teman-teman disini Ketik aja T-I-M-E-S Times Langsung enter aja Nah Seperti ini Oke Terus Spasinya berapa tadi Spasinya 1,5 Disini teman-teman Klik 1,5 Oke Nah ini udah siap Untuk kita mulai Mengetik Oke Nah Ini saya contohkan ya Ceritanya udah selesai Ngetik nih Disini Ini Ini sudah rapi banget Karena sudah Saya rapihkan Langsung seperti ini Ini gak rapi ya Si isinya ini Jadi kalau mau rapi isi Itu di blok aja Tekan ini nih Just TV Atau Ctrl J Langsung rapi otomatis Lalu disini Beri judul Judulnya adalah Surat Penawaran Rumah Nah Jika judul kecil Seperti ini Teman-teman gak usah panik Ini di blok aja Lalu di Ctrl E Untuk Center Ctrl B Untuk tebal Shift Tekan Shift Dan F3 Untuk Kurbesar semuanya Langsung cepat kan Beres ya Jangan lupa disini Kita kasih Garis Caranya gimana Disini Klik Blur and Shading Pilih Blur and Shading Disini cari yang Tebal Nah Ini buang aja Ke atas kiri kanannya Lalu Kasih shading ya Shading Warnanya Kita ikutin yang tadi Seperti disoal Hijau aja Nah seperti ini Oke selesai Untuk kita selesai Lalu disini Kepada yang terhormatnya Jangan lupa diberikan Tebal Seperti ini Nah Oke ini Sudah selesai Ini Ini Awalnya ini Gak ada Gak ada Bulletnya Kayak gini Jadi Cara bikin bullet adalah Diblok aja Teman teman Sini ada Di menu home Ini menu home Ini ada bullet n numbering Pilih Nah Seperti ini Terus Untuk Fasilitasnya Ini Sama ya Bulletnya Tapi yang berbeda Kita kasih yang checklist Oke Untuk harganya Ini pakai Tabel Kita Rapihkan dulu Disini Ini 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 Ctrl B Ctrl I Nah Jadi Lebih cepat ya Oke Ini untuk harga Kita pakai tabel Insert Table Ini pilih Tiga Ininya dua Seperti ini Tabelnya Sudah beres Nih Ya Jangan lupa Jangan lupa Ctrl B Ctrl I Untuk setiap Sub judulnya Seperti harga Nah Seperti Ctrl B Ctrl I Jadi cepat Oke Kasih lagi Buletnya Sudah selesai Ini ya Sudah selesai Ini sudah hampir Rapi Kalau ini Kalau belum Ke atas Satu Ini dilarik Aja ke atas Seperti ini Oke Oke Selesai Sudah beres Terus Kalian Simpan File Save As Simpan di Desktop Aja Simpan di Desktop Seperti ini Desktop Oke Desktop Kasih nama Nama ya Nama Kalian Nama masing-masing Ini PDF Oke Save Selesai Sudah beres Sekarang tinggalnya Excel yang kedua ya Excel Disini Ini di Excelnya Untuk membuat Garis seperti ini Teman-teman Ini sudah jadi Ini ya Sebelah sini ya Ketik disininya Nomor Nis CK Nilai Itu Ini ada 3 kan Ini ada 3 1 2 3 Berarti 3 kolom Kosongnya Itu 2 3 Ini ada jumlah Ini ada Keterangan Nah Nah Selesai Ini tinggal Di merge and center Aja Ikutin seperti ini Kenapa? Karena nilai ini Akan digeser ke sini Nah Nah Disini ada UTS UAS Praktik Oke Seperti ini Terus Jumlah juga sama ya Jumlah Keterangan Seperti ini Oke Ini Rapihkan Kasih disini Center Oke Kalau belum kelihatan Double klik aja Ntar kelihatan Terus Disini Nomornya sama Seperti ini Ikutin Seperti ini aja Nah ini beres nih Disini Kita Kita Blok Seperti ini Kalian Kasih yang namanya All Border Jadi Semuanya Dikasih Garis Nah Gimana Untuk Mengisi Contoh disini ya Lulus Atau Tidaknya Disini Menggunakan Rumus If Sama dengan If Seperti ini ya Kurung muka Disini kan Belum ada Jumlahnya nih Misalkan disini Kita klik Sum aja Sum Oke Tarik ke bawah If Kurung muka Diklik Jumlahnya Di atas 250 Maka Ups Mencet Sorry Maka Apa artinya Lul Plus Oke Di bawah itu Gagal Nah seperti ini Close Enter Nah jadi Jadi bawah 250 Cukup lagi Set Gagal semua ya Jadi disini Kurang Harusnya Jangan Untuk 50 Tapi Misalkan Disini ada 230 Misalkan Oke Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video ini Itu tadi Cara mengerjakan Contoh Dari Ujian Praktik TIK Di Kelas 9 Oke Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya